Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita hari ini tentang pengurangan dua vektor. Sebelumnya itu kita sudah pelajari tentang penjumlahan dua vektor. Kemudian sebelumnya itu lagi kita sudah pelajari tentang perkalian dua vektor dengan skalar yang merupakan supokok pelajaran operasi dasar dua vektor. Dan kita juga pernah pelajari supokok bahasan pengertian vektor dan skalar. Pengurangan vektor B dari vektor A dinyatakan sebagai vektor A dikurang vektor B. Operasi ini sama dengan penjumlahan vektor A dengan vektor B yaitu Vektor A dikurang dengan vektor B maka sama dengan vektor A ditambah minus vektor B. Lanjut lagi. Apabila vektor A dan vektor B searah di mana vektor P key seperti yang kalian lihat di gambar ini adalah vektor A dan R key sama dengan vektor B maka kalau dibalik menjadi key R ini arahnya berlawanan arah dengan penjelasannya berarti ini adalah vektor minus B. Vektor A ditambah minus vektor B itu sama dengan vektor P key ditambah minus R key. Jadi minus kemudian langsung berubah. Minus R key. Lanjut. P key ditambah key R. Ini P key ditambah key R. Kalau ini dibalik minus R key itu tidak lain adalah key R. maka vektor P key ditambah key R itu sama dengan vektor P R. Jadi vektor P R sama dengan vektor A dikurang vektor B. Yang kedua. Apabila vektor A dan vektor B tidak searah dengan O A sama dengan A dan O B sama dengan vektor B perhatikan segitiga O A B maka vektor A dikurang vektor B sama dengan O A dikurang O B menjadi vektor O A ditambah minus vektor O B vektor O B tidak lain adalah B O berlaku komentatif yakni B O itu sama dengan vektor O A ditambah vektor B O itu sama dengan vektor B O ditambah vektor O A ini kita dekatkan maka menjadi sama dengan vektor B A jadi vektor B ke A adalah vektor A dikurang vektor B sekarang contohnya pada gambar di samping diketahui vektor O A perhatikan vektor O A ke arah kanan dan vektor O B ke arah kiri atas lukislah vektor tunggal yang mewakili 2 A dikurang D berarti kita tuliskan dulu vektor 2 A ini yang terdefinisi adalah 2 berarti kalau 2 kali A berarti 2 kali 2 kelipatannya dari vektor A dikurang vektor B vektor B ke kiri atas ini perhatikan vektor B tetap posisinya maka untuk menarik garis dari 2 A menjadi 2 kali vektor A dikurang vektor B kita start di titik B dan berakhir di titik A sekarang bagian B nya untuk bagian B 3 kali vektor A dikurang 2 kali vektor B 3 kali vektor A berarti 3 kali lipat perhatikan ini kotaknya hanya 2 dalam 1 A berarti kalau 3 A 6 kotaknya 1 2 3 jadi ada 6 kotaknya tetapi ada 3 bagian karena hanya dikatakan 3 kali vektor A 2 kali vektor B berarti kalau 2 kali vektor B berarti ke arah kiri atas sebanyak 2 kali lipat dari vektor yang ada maka kalau kita menarik dari titik B ke titik A itu terbentuk vektor 3 kali vektor A dikurang 2 kali vektor B sekarang lanjut kita pindah ke bagian C pertanyaannya bagian C adalah 2 kali vektor B dikurang 4 kali vektor A vektor B nya dulu 2 kali jadi ini ada 2 kali 1 ini 1 kemudian 2 lanjut 4 kali vektor A berarti 4 kali 1 2 3 4 maka 2 kali vektor B dikurang 4 kali vektor A tentu start di titik A2 berakhir di titik B2 jadi saya pikir cukup untuk pertemuan kita hari ini saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 1 2 2 2 2 Terima kasih.